selamat siang teman teman selamat bertemu kembali di video apujuan tv hari ini kita tidak berburu teman teman jadi hari ini saya khusus akan menjawab permintaan dari salah satu teman kita jadi kemarin dia minta supaya saya buatkan video bagaimana cara memilih susu anjing yang bagus untuk buru-buru teman teman percaya atau enggak sih tergantung dari kita juga sih teman teman tapi menurut orang tua kita dulu sih itu memang sangat berpengaruh untuk anjing yang kita bawa buru teman teman sebelumnya saya mau kasih tau juga nih teman teman saya juga tidak terlalu paham bagaimana memilih susu anjing yang bagus sih teman teman jadi di video ini saya hanya akan memberitahu apa yang saya tau aja teman teman oke semoga bermanfaat teman teman kita coba kesalah oke kita mulai ya teman teman jadi kalau teman teman memilih anjing dari susunya yang pertama teman teman harus lihat itu susu paling bawah ini harus mepet di batangnya ini teman teman mepet begini nah cuman ini anjing saya tidak begitu ya teman teman tidak begitu mepet terus susu yang diatasnya ini dia harus sejajar sama ujung batangnya ini teman teman harus sejajar nah kalau dia terlalu turun kalau dia terlalu turun disini anjing itu bakalan paling kuat kawin teman teman jadi kadang nanti kalau teman teman berburu anjing itu bisa saja tidak ikut teman teman karena dia lebih mementingkan kawinnya jadi begitu ya terus diatas ini pertama kalau kita sejajarkan dia begini kalau dia pas di atas sedikit dari pusarnya ini begini ya misalnya pusarnya disini dia diatas sedikit dari pusarnya ini itu bagus teman teman kalau kita disini itu dinamakan likit tengah ya teman teman kemudian yang kedua kalau pusarnya pas di tengah teman teman misalnya ini susunya ya teman teman susunya pusarnya pas di tengah sini kita silangkan dia begini itu anjingnya juga bagus teman teman malah itu anjing yang paling bagus kalau setau saya sih itu dinamakan matankalung kalau ini agak mendekati ya teman teman anjing saya yang satu ini dia agak mendekati matankalung coba lihat ini pusarnya disini disilangkan dia begini hampir ya teman 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 matankalung cuman dia kurangnya disini teman teman ini tidak mepet kemudian lanjut diatasnya susu yang ini dia harus diatas tulang rusuknya ini teman teman dia harus diatas tulang rusuknya ini kalau dia terlalu jauh disini tulang rusuknya disini tulang rusuknya disini ya kalau dia terlalu kesini menurut orang tua kita dulu anjing ini kalau gonggong dia bakal sering ngelewatin gunung teman teman kemudian kalau dia pas diatas tulang rusuknya ini anjing itu bakalan paling kuat nyari babi teman teman kalau teman teman pernah lihat kadang kalau kita berburu ada sebagian anjing yang hanya mengikuti kita teman teman mereka tidak nyari babi itu karena kemungkinan susunya ini tidak pas di tulang rusuknya ini teman teman kemudian yang perlu teman teman hindari kalau memegi anjing dari susunya ini yang perlu kita perhatikan disini ya teman teman kalau susu yang ini sejajar pas diatas usurnya ini anjing itu tidak akan lama teman teman dia kata orang sih dia terlalu berani kalau ketemu babi sehingga nanti sangat besar kemungkinan dia akan diserang sama babi teman teman kemudian ini juga susu rusuknya ini kalau dia di bawah dari tulang rusuknya ini jatuh ya misalnya tulang rusuknya disini kalau dia di bawah dari itu itu juga nasibnya seperti itu teman teman dia bakal sering diserang oleh babi karena dia terlalu berani terus satu lagi ada sebagian anjing yang susu sebelah ini dia agak naik begini teman teman dia tidak rata kalau ini kan dia rata begini ya teman teman dia agak dia agak rata dia agak naik begini begitu juga yang ini kalau kita sejajarkan dia agak enggak ketemu teman teman yang sebelahnya agak naik begitu juga yang disini itu kalau yang naiknya sebelah kanan kalau kita disini menyebutnya jungtau kalau dia sebelah kiri kita menyebutnya jungkabing nah cara memilih anjing dari jenis susu yang seperti itu kalau dia anjing jantan yang harus kita ambil yang jungkabing yang sebelah kirinya yang naik itu kalau anjing jantan ya itu bagus kalau betina yang sebelah kanan naik gitu ya teman teman dulu saya punya anjing yang matan kalung teman teman ini mepet disini susu paling bawah ini mepet disini terus ini pas sejajar dengan batangnya ini kemudian ini matan kalung itu anjing bagus banget dulu teman teman jadi waktu itu dia sendirian aja teman teman sendirian tapi kalau dia sudah buang buang jarang ada babi yang bisa lepas teman teman itu hebatnya kalau anjing itu matan kalung teman teman kemudian kalau anjing saya yang balah sekarang ini dia telikit tengah ini susu yang ketiga dari bawah ini kita sejajarkan dia belinya dia di atas sedikit dari pusarnya ini jadi dulu dia juga sendirian teman teman ini teman teman bisa lihat videonya ini videonya terima kasih telah menonton cuman dia agak kurang sedikit dari anjing saya yang dulu yang matang kalung itu temen-temen itu ya oke temen-temen kita lanjut jadi sebenarnya kemarin temen kita itu minta saya buatkan video khusus bagaimana susunya bala bulu sama si abuk temen-temen jadi sekarang ini susunya si bulu ya temen-temen ini dia ini bagus temen-temen dia mepet di batarnya nih susu paling bawah cuman di atas ini ini agak masuk dia agak masuk cuman ini enggak terlalu masuk situ kemudian di atasnya ini dia tidak sejajar ini agak susah ya melihat susunya karena ini anjingnya memang panjang bulunya temen-temen makanya saya namakan dia bulu ini dia sebelahnya agak naik begitu juga di atasnya ini agak naik temen-temen jadi dia ini anjing kalau menurut saya sih dia jungkabing ya temen-temen ini sebenarnya agak masuk ya temen-temen cuman yang saya tahu si bulu ini tidak terlalu kuat kawin temen-temen makanya tadi di awal saya bilang percaya atau enggak itu tergantung dari kita juga temen-temen karena anjing ini juga memiliki sifat yang berbeda-beda kalau susunya seperti ini tidak mesti dia harus seperti itu sebenarnya ini ini susunya agak masuk tapi nyatanya dia tidak terlalu kuat kawin juga tentunya oke kita lanjut lihat susunya si abuk ini susunya abuk ini susu paling bawahnya mepet di batangnya ya temen-temen jadi ini bagus terus ini juga si jajar di atas sini dia kalau dibilang kegitung akhir juga enggak dibilang otak kalung juga enggak jadi disini agak kurang ya temen-temen di atas ini yang sebelah sini hampir di atas ini ya di atas ruang rusuknya terus disebelah agak jauh itu makanya tadi saya bilang kita tidak bisa terlalu percaya juga sama susu anjing karena ini buktinya dia juga tidak di atas sini di atas ruang rusuknya ini tapi anjing ini termasuk anjing saya yang paling kuat nyari babi di hutang gitu ya temen-temen jadi kita juga tidak bisa terlalu percaya sama susu anjing sih temen-temen oke mungkin begitu aja temen-temen selamat menikmati selamat menikmati